Intro Sebelah kanan saya Ini ada Mas Bayu Erlangga SH Beliau dari BSMI Kemudian juga hadir sebelah kanan beliau Mas Ansarullah Ketua Presidium AWG AXO Working Group Dan sebelah kiri saya Bapak Haji Mursalin Ketua KISDI Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam Jadi sengaja kita undang teman-teman Dan sebenarnya kita juga akan mengundang banyak rekan-rekan yang lain Tapi kita coba gelombang pertama kita undang bertiga Karena ini kasusnya kasus besar Isu besar Yang kita minta kepada Wartawan dan seluruh rakyat Indonesia Untuk bisa mensikapinya dengan Tegas Karena ini hal yang menyangkut dengan Penjajahan Israel di Palestina Sudah sesuatu sekalian Kita ketahui bahwa pada tahun 2023 Dan ada U20 Di mana Israel Akan diizinkan untuk Menjadi salah satu Peserta yang akan datang ke Indonesia Di mana saya ketahui bahwa Kita tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel Dan tidak mengakui Israel Dan itu jelas Dalam konstitusi kita Dan jelas Itu statement-stermen pemerintah dan rakyat Indonesia Bahwa kita Tidak mengakui Israel Karena ini pertentangan dengan Konstitusi kita Dan Kita menyayangkan Statement dari Bapak Amin Bora Bapak Zaino Amali Yang akan memberikan izin Untuk kontingan Israel Masuk Untuk mengikuti Pertandingan U20 Tahun 2023 Salah sebab itu Kami memandang bahwa Apapun alasan yang disampaikan oleh beliau Bahwa Tidak ada kaitan antara politik dengan olahraga Itu merupakan Pernyataan ahistoris Karena kenapa kami katakan demikian Bahwa Indonesia pernah melakukan Yang pernah Menolak untuk Bertanti dengan Israel Pada tahun 1959 Terjelas Sampai-sampai di Indonesia Kementerian Indonesia Tidak Bisa melanjutkan Pada kelas NM selanjutnya Dan yang kedua Soekarno dengan tegas Menolak Tim Israel Untuk menjadi Peserta Asia Game Di Senayan Pada tahun 1962 Kemudian pada sisi lain Kita juga melihat Bagaimana Mahathir Muhammad Pada tahun 2016 Beliau juga menolak Tim Renang Israel Untuk masuk ke Malaysia Dengan segala konsekuensi Yang terjadi Dan oleh sebab itu Pemerintah Indonesia Kami tegaskan Untuk secara serius Untuk secara serius Mendukung Perjuangan Kontingan Israel Untuk mengikuti U20 tahun 2023 Dan kami Akan mencoba Terus menggulirkan ini Isu ini Terus kami gulirkan Agar Semuanya Indonesia Paham dan tahu Bahwa Israel Israel adalah Penjajahan Yang Penjajah Yang masih tersisa Pada hari ini Terhadap Palestina Dan sekarang Ada saatnya Andai kata Satu sisi Mendukung Tidak mengakui Israel Tapi sisi lain Itu memberi izin Kepada Israel Untuk ikut Acara pertandingan U20 di Indonesia Kita Kita ketahui bahwa Ketika ada Konferensi IPU Di Bali Beberapa bulan lalu Pemerintah Indonesia juga Memberi izin Dengan empat orang Anggota Parlimen Israel Untuk masuk Ke Indonesia Mengikuti acara itu Dengan alasan yang Menurut saya Itu alasan yang Dibuat-buat Sebab itu Kami minta Kedua Mempora Untuk Mengevaluasi Kembali Statement Memberi izin Kepada Kementerian Israel Untuk masuk ke Indonesia Karena ini akan Melukai Perasaan Rakyat Indonesia Dan ini melukai Konstitusi kita Dan ini akan Respek Dan respon besar Yang akan diberikan oleh Uman kepada Kementerian Israel Saya pikir Perkataan dari Mersi Demikian Dan akan dilanjutkan Oleh rekan-rekan saya Saya persahakan Kepada Mas Pak Musalin Untuk bisa memberikan Pandangannya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ISD Komite Indonesia Untuk Solidaritas Dunia Israel Sejak awal Berdirinya 20 tahun Lebih Yang Pimpin Lapangan Utap pertama Adalah Bang Gogon Kita Keras Dan tegas Dan tegas Permusuhannya Terhadap Israel Pemerintah Pemerintah harus bertanggung jawab Bahwa Secara konstitusi Kita jelas Menolak penjajahan Karena Apa Dam dan keji Maka Pemerintah secara konstitusi Harus 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 Izin Pemerintah Izin pada Israel Menpora Memberikan Memberikan Statement bahwa Ini tidak ada kaitannya Olahraga Dengan Dengan Apa Olahraga Dengan Politik Justru Kesempatan dia Sebagai ketua Untuk Memberikan Penolakan Atas nama negara Tahuilah bahwa Negara kita Akan dihormati Dunia internasional Dengan berani Melakukan penolakan Terhadap Israel Karena Israel adalah Musuh dunia Jadi tidak ada alasan Indonesia untuk Tidak bisa menolak itu Selanjutnya Kami akan Lakukan Upaya Untuk meminta Kepada imigrasi Untuk menolak Pasukan-pasukan Israel yang datang ke Indonesia Ditolak Untuk Tidak bisa Masuk ke Indonesia Saya kira Ini yang harus dilakukan Apabila Menpora Tetap memaksakan Kemudian nanti Terjadi Provokasi Kemudian terjadi Penolakan yang luas Oleh masyarakat Terjadi chaos Adalah tanggung jawab Dari menteri Olahraga tersebut Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Indonesia itu Tidak memiliki Hubungan diplomatik Dengan Israel Sebelumnya sudah Disebutkan Setiap konstitusi Indonesia juga sudah Sangat jelas Bahwa Indonesia Ikut melaksanakan Kertetiban dunia Yang berdasarkan Kemerdekaan Perdamaian abadi Dan keadilan sosial Sebagaimana Tercantum Tercantum dalam Pembukaan undang-undang Dasar 1945 Jadi Hendaknya Indonesia Tetap konsisten Mendukung negara Yang masih terjajah Yaitu Palestina Dan menolak Segala Kerjasama dengan Negara agresor Yaitu Israel Indonesia juga Pernah mengorbankan diri Untuk ditampil Di piala dunia 1958 Dan juga Menolak Atlet Israel Yang bertanding Di ASEAN Games Jakarta pada tahun 1962 Artinya Dunia olahraga Indonesia Sudah memiliki Rekam jejak sejarah Yang tidak bisa dihapus Pegas berani menolak Bertanding melawan Israel Dengan perintah Presiden Soekarno saat itu Jadi kita meminta dunia Untuk ditindak adil Yaitu ketika Terjadinya konflik Rusia dan Ukraina FIFA dan UEFA Langsung memberikan sanksi Kepada negara Yang terlibat Dalam konflik tersebut Sementara FIFA menutup mata Terhadap penjajahan Yang dilakukan oleh Israel Terhadap Palestina PSMI menegaskan Agar FIFA bertindak adil Dan setara juga Memberikan sanksi Yang menanggungkan Keikut sertaan Israel Di berbagai ajaran Kompetisi di dunia Sebagian yang cepat Memberikan sanksi Kepada Rusia Pada kasus konflik di Rusia Terima kasih Dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-Ibu sekalian Kita semua dikejutkan oleh Berita yang Menurut hemat kami di Indonesia Semestinya tidak ada Tiba-tiba Ada pernyataan yang Saya rasa terlalu dini Dikeluarkan oleh Menteri Pemuda dan Olaraga Bapak Zainuddin Amali Yang mengatakan Akan menjamin Kehadiran Timnas U19 Zionis Israel Untuk berlagak di Piala Dunia U20 Di Indonesia pada tahun 2023 Pertama-tama yang ingin saya sampaikan Aksu Walking Group Sampaikan pada kesempatan yang baik Siang hari ini adalah Kami menyampaikan sikap ini Berangkat dari beberapa nilai Nilai yang pertama adalah Nilai keagamaan Nilai yang kedua adalah Nilai kemanusiaan Dan nilai yang ketiga adalah Nilai-nilai berbangsa Dan bertanah air Nilai keagamaan kita sudah jelas Semua bangsa Semua agama Yang dianut oleh Semua manusia di muka bumi ini Menentang ketidakadilan Menentang penjajahan Menentang kekejaman Menentang pengusiran Dan seterusnya Kemudian nilai Kemanusiaan juga demikian Hukum universal Bahkan lembaga-lembaga Seperti tertinggi di dunia PBB Amnesti internasional Semua sudah mengkategorikan Bahwa Israel telah melakukan Pelanggaran kejahatan Kemanusiaan berat Yang harusnya dihukum Secara berat pula Oleh komunitas internasional Itu adalah Nilai kemanusiaan universal Kemudian nilai berbangsa Dan bernegara kita Bangsa Indonesia Undang-undang dasar kita Pada alin yang pertama Sudah menyatakan Menggarisi Kepada kita Kepada bangsa Indonesia Bahwa Penjajahan tidak sesuai dengan Peri kemanusiaan Dan peri keadilan Oleh karena itu Bangsa Indonesia Selamanya akan menentang Segala jenis penjajahan Nah saudara-saudara sekalian Atas dasar itulah Kami Aksowo King Group Itu ingin memberikan Memasukan Ingin memberikan Perspektif Dan bahkan ingin menekan Kepada pemerintah Bahwa meskipun ini Rananya olahraga Tetapi pada kenyataannya Ajang-ajang olahraga Seperti ini Justru sering dimanfaatkan Oleh jenis Israel Untuk kampanye-kampanye Politik mereka Maka dengan ini Kami tegaskan disini Bahwa meskipun ini adalah Domennya adalah olahraga Tetapi Kami menolak Dengan tegas Dengan keras Kehadiran timnas U19 Zionis Israel Di Indonesia Mengikuti Piala dunia Karena Kita semua sudah tahu Bahwa Israel Tidak pernah berhenti Israel selalu melanggar Kesepakatan Bahkan kesepakatan Yang mereka tanda tangan sendiri Selain kesepakatan-sepakatan Yang bersifat universal Seperti Statuta Roma Kemudian juga Hukum-hukum Internasional lain Bahkan kesepakatan Oslo Yang mereka tanda tangan sendiri Setiap hari mereka Langgar sampai hari ini Mereka tidak berhenti-henti Membangun Membangun Pemukiman ilegal Setiap hari Di wilayah yang Semestinya milik Bangsa Palestina Itulah kenapa Kita semua Mesti menolak Jadi meskipun ini Ranahnya ranah Olahraga Tetapi Israel sendiri Selalu menjadikan Isu olahraga ini Untuk kepentingan Untuk kampanye Politik mereka Oleh karena itu Disini Oslo Working Group Menegaskan Kami menentang Untuk Menerima Timnas U19 Israel Datang ke Indonesia Dalam kesempatan ini Kami juga Mengecam Sekeras-kerasnya FIFA Yang melakukan Standar ganda Hipokrit Menyatakan Olahraga harus Dibisakan dengan politik Tetapi pada kasus Rusia versus Ukraina Mereka Mengsangsi Federasi Sepak bola Rusia Termasuk Klub-klubnya Yang ada di sana Itu mengikuti Semua ajang Sepak bola Yang di bawah FIFA Sementara Zionis Israel Yang nyata-nyata Puluhan tahun Menjajah Israel Justru dibiarkan Bahkan diizinkan Untuk berkompetisi Di sana-sini Oleh karena itu Oslo Working Group Menyerukan kepada Semua Elemen Di Indonesia ini Kita semua Semua Apapun latar belakangnya Untuk berdiri Bersama-sama Dengan Presiden Soekarno Yang dulu pernah Menyerukan Selama Bangsa Selama Kemerdekaan Bangsa Palestina Belum diserahkan Maka selama itu pula Bangsa Indonesia Berdiri Menantang Israel Mari kita Sama-sama Karena Sekali lagi Bangsa Palestina Masih di Dan sekali lagi Terakhir Bangsa Zionis Israel Sampai hari ini Masih Menduduki Menguasai Masjid Al-Aqsa Masjid yang Milik Umat Islam Bukan hanya Umat Islam yang ada Di Palestina Tetapi juga Umat Islam yang ada Di seluruh dunia Oleh karena itu Kita semua umat Islam Baik di Palestina Di Indonesia Dan di seluruh dunia Itu ikut bertanggung jawab Untuk keselamatan Masjid Al-Aqsa Selama Masjid Al-Aqsa Belum dikembalikan Ke umat Islam Selama Masjid Al-Aqsa Masjid Al-Aqsa Masjid Al-Aqsa Dikuasai oleh Zionis Israel Maka selama itu pula Kita akan berdiri menantang Melawan Zionis Israel Kami Aqsa Walking Group Khususnya Sampai nanti pada pelaksanaan Piala dunia U20 Di Indonesia tahun 2003 Kami akan terus Berusaha Mengupayakan Segala cara Yang konstitusional Menekan Meminta pemerintah Untuk Membatalkan Atau untuk Menolak Kehadiran Timnas U19 Israel Ke Indonesia Sekali lagi Aqsa Walking Group Akan melakukan Segala cara Segala usaha-usaha Yang konstitusional Menggalang Semua dukungan Yang ada di Indonesia ini Untuk Menolak Kehadiran Timnas U19 Israel Di Bumi Pertiwi Negara Kesatuan Indonesia Yang sama-sama Kita cindai Demikian Pernyataan Dari Aqsa Walking Group Saya ucapkan Terima kasih Banyak sekali Jadzakumullah Kepada Inisiatif Mercy Dr. Ben Kepada Saudara-saudara Rekan-saudara Media Terakhir Saya ingin Takbir Allahu Akbar Al-Aqsa Hakuna Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih